Terima kasih. Terima kasih. Jadi acara kita ini bukan perpisahan, masih ada tahapan lebih lanjut dari yang sudah diputuskan oleh pimpinan KPK kemarin. Karena memang pada akhirnya otoritas tertinggi dalam pembuatan keputusan terkait dengan nasib peralihan pegawai ini ada pada Presiden. Kenapa ke sana? Satu adalah karena kerangka kerja Ombudsman memang untuk sejumlah isu, sejumlah laporan itu pada akhirnya bermuara kepada Presiden. Satu. Kemudian kedua adalah secara kelembagaan kita semua tahu bahwa KPK bagian dan rumpun kuasa eksekutif dan komando tertinggi di dalamnya adalah Presiden. Kemudian ketiga jangan lupa yang paling penting, substansi masalahnya itu kepegawaian. Soal administrasi kepegawaian dan undang-undang ASN mengatakan bahwa Presiden adalah pemegang kuasa tertinggi dalam pembinaan ASN. Ketika kemudian PPK-KPK itu tidak menjalankan keputusan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan, maka Presiden kemudian yang menjadi sandaran akhir. Dan jangan lupa juga, putusan MA itu kemudian memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan proses peralihannya. Jadi ini adalah bagian dari kemenangan Presiden untuk menentukan penetapan hasil. Jadi memang Presiden berwenang karenanya wajar jika kemudian kita menunggu sikap Presiden, karena jelas rekomendasi dua lembaga negara sudah jelas Presiden harus mengambil langkah, dan juga secara struktur kita penegaraan. Wajar dan memang sesuai dengan aturan ke sana. Sesuai dengan aturan ke sana. Bang Uceng, kalau kemudian ketika itu kita sempat dengar Presiden meminta agar tidak dikait-kaitkan, jangan semuanya ditarik-tarik ke Presiden, kurang lebih seperti itu. Bagaimana Anda membaca itu? Satu, saya merasa ada inkonsistensi ya, karena pertama dia bicara soalnya. Dia bilang bahwa TWK tidak boleh merugikan, jadi ada inkonsistensi. Yang kedua, kalau kita bicara soal konsep hukum, ya ini ada pelanggaran hak asasi manusia. Di dalam pasal 28I Undang-Undang Dasar mengatakan bahwa penegakan, perlindungan, hak asasi manusia itu tanggung jawab negara, terkhusus pemerintah. Bagaimana mungkin ada pelanggaran HAM di depan mata, lalu kemudian Presiden tidak ngapa-ngapain, bahkan kemudian menarik diri. Bahkan kalau kita komper dengan berbagai kasus lain ya, misalnya, makanya gini, perlu ada membayangkan apa isi kepala Pak Jokowi, soalan apa yang dimaksud prioritas negara yang harus dia tanggapi. Karena kalau kita komper-komper, akhirnya akan banyak pertanyaan misalnya, kenapa untuk menghadiri pernikahan YouTuber bisa, tapi kemudian untuk ini tidak, ini ada pelanggaran HAM, kenapa tidak. Kenapa kemudian ada konsep kewenangan yang langsung di dia, misalnya kalau baca Pasal 3 Undang-Undang PP 17 Tahun 2020, juga ada kewenangan Presiden secara langsung. Kenapa kemudian tidak menggunakan itu, tapi kemudian berlindung di balik kata-kata bahwa tidak semua harus ke Presiden. Bang Kapitra, Anda politikus PDI Perjuangan, Anda membela Pak Jokowi? Saya katakan, ini ambiguetas ya, satu sisi KPK ini lembaga independen, gak boleh diintervensi apapun. Sekarang harang-harangnya minta Presiden mengintervensi. Itu yang dinyatakan, itu opini Presiden, bukan keputusan hukum dari Presiden. Opini Presiden. Yang mana? Yang bisa, ya, sesatmen yang pertama di bidang inconsistent itu ya. Tapi kalau itu keputusan hukum, harus ditadulis semua. Menurut Anda rekomendasi Ombudsman dan Komnas HAM yang memang dibawa ke Presiden? Lihat bagaimana Ombudsman itu banji keputusannya. Kalau itu, kalau TWK jadi masalah, kenapa koreksi terhadap yang tidak lulus? Kenapa tidak kepada 1.400 orang itu? Kan sama materinya. Kenapa itu gak dibatalkan di dulang? Kenapa hanya yang 76 itu? Oke, silahkan ditanggap. Itu kedua. Kedua ya, sebentar. Silahkan ditanggap dulu. Coba lihat kewenangan. Coba lihat undang-undang Ombudsman. Bang Kapitra, saya kasih kesempatan menang-undang 37 itu 2008 itu. Silahkan Bang Endi. Kan fungsinya pelayanan pabrik. Mengawasi pelayanan pabrik. Katanya bagaimana Pak? Ini kan pada materi ujian, rekrutmen pekerjaan negeri. Silahkan Bang Endi. Saya boleh, jadi gini Mbak Nana, kalau Ombudsman itu ya, selalu dipertanyakan kewenangan dan sebagainya, itu sudah hal yang biasa lah, saya kira ya. Oke. Dan tentu dalam tiap pemeriksaan kasus, kami pasti akan menguji benar Mbak Nana. Legal standing dari pihak terlapor, legal standing dari pihak terlapor, termasuk kami sendiri juga. Dan penting untuk saya katakan, bahwa soal pelayanan publik itu, jangan dibayangkan hanya soal urusan KTP gitu ya. Setiap hubungan negara dan warga, pada prinsipnya proses dan produknya pelayanan publik. Dan Bang Kapitra, membacanya itu jangan hanya parsial. Coba, entar, entar, entar. Coba, coba abang baca ya, pasal lima, undang-undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, di mana? Di sana diterahkan ruang lingkup pelayanan publik, antara lain, soal pekerjaan, dan terkait dengan pelayanan administratif. Terkait administratif itu apa? Tindakan administratif pemerintahan untuk memberikan perlindungan kepada pribadi, keluarga, dan sebagainya. Jadi memang, secara legal standing, ini masuk menjadi kemenangan ombudsman. Oke, saya tertarik tadi ketika Bang Kapitra mengatakan merengek-rengek. Siapa yang merengek-rengek? Sebentar, sebentar Bang. Saya ingin lempar ke Bang Andre, Bang Andre Didi Nenggolan. Apakah ini bentuk teman-teman KPK merengek-rengek ke Presiden Jokowi atau bagaimana? Jadi kalau misalnya kita mendengar tadi Bang Mala bicara tentang bahwa ini adalah sebuah skema untuk pemberantasan korupsi itu sendiri, bahwa kekuasaan perlu mendukung upaya penegakan hukum, terutama pemberantasan korupsi. Nah kami adalah bagian dari itu. Jadi kita sudah ikuti, publik juga sudah ikuti sejak awal terkait dengan kontradisi-kontradisi yang terjadi di TWK sampai saat ini. Dan hingga kami menerima SK, kita sudah mengikuti bahwa ada rekomendasi dari Komnas HAM. Kemudian Ombudsman yang menemukan adanya pelanggaran HAM dalam prosesnya dan Ombudsman menemukan adanya maladministrasi. Dan bahkan dari putusan MA sendiri menyerahkan itu kepada keunangan pemerintah dalam hal ini tentunya Presiden. Jadi ini sebetulnya hal wajar yang... Hal sangat wajar Mbak, hal sangat wajar. Dengan itu semua saat ini berada di tangan Presiden dan rekomendasi sudah diberikan, dan tentunya sangat wajar kami juga menanti kebijakan Presiden. Yang kita ketahui bahwa per tanggal 30 September nanti kami sudah, itu adalah hari terakhir kami. Bukan karena kami merengek, tapi memang ini adalah salah satu bagian dari upaya pemberantasan korupsi itu sendiri. Begitu Mbak Nana. Baik, saya ingin ke Bang Rizwin yang tadi saya sempat sebut. Yang jelas salah satu temuan Komnas HAM tadi menyebutkan karena memang ada... Menemukan ada bentuk penyingkiran dengan background tertentu terstigma atau berlabel Taliban. Anda saya tahu sebetulnya Anda minoritas ya di KPK Bang Rizwin? Iya benar. Boleh diceritakan latar belakang Anda? Saya seorang keturunan Cina dan secara agama juga saya minoritas di KPK, saya buddhist. Ya saya sudah kenyang sama stigmatisasi sebenarnya ya dari sebelum saya masuk ke KPK. Tapi stigma yang saya terima lain tentunya. Teman-teman pasti tahu yang di rumah juga stigma apa sih yang sebenarnya diberikan kepada orang-orang seperti saya dan saudara-saudara saya. Tapi hal itu tidak saya temukan di KPK sebenarnya. Saya sama teman-teman saya di sini semuanya tidak pernah ada stigma saya seperti yang saya dapatkan di luar dulu. Nah saya sangat nyaman kerja di KPK dan saya justru heran sekarang saya dapat stigma baru. Stigma yang sebenarnya sangat berlawanan dengan apa yang selama ini saya dapat. Tapi yaudah saya anggapnya candaan yang kurang cerdas saja gitu. Tapi ternyata candaan kurang cerdas itu membuat saya dan teman-teman saya sekarang jadi begini. Dan Anda memang sama seperti tadi yang disampaikan oleh teman-teman yang lain Bang Andre dan tadi Bang Rasamala, Bang Novel. Anda memang berharap Presiden mengambil sikap? Betul, saya rasa itu memang pengharapan yang sangat wajar karena semua rekomendasi memang ditujukan kepada Bapak Presiden dan sebenarnya sudah clear ya semuanya. Apa yang ditemukan oleh Komnas HAM, apa yang ditemukan oleh Om Budsman itu sudah jelas. Bahkan saya mau ngasih sedikit tanggapan dari Om Budsman maupun Komnas HAM pernah menyebutkan bahwa ada dokumen-dokumen bertanggal mundur di dalam proses TWK ini. Saya adalah seorang penyelidik di KPK dan dalam pekerjaan-pekerjaan kami jika kami ketemu dokumen bertanggal mundur itu sudah red flag. Red flag yang besar sekali bahwa ada perbuatan melawan hukum. Ada yang sengaja nih main-main di sini karena dia sengaja dan dia mungkin merasa gimana sih caranya biar perbuatan sengaja yang melawan hukum ini bisa diterima maka dia buatlah stigma-stigma seperti ini kepada kami. Baik. Terima kasih Pak Ahmad Tovanda Manik dan juga Bang Endi dari Om Budsman sudah bergabung di Mata Najwa malam ini. Terima kasih. Tetap di Mata Najwa. Terima kasih sama-sama. Terima kasih Bang. Tetap di Mata Najwa kami akan kembali setelah ini.